Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Ikhwatu iman rahimakumullah Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allahi Rabbi Yang mana telah memberi nikmat kepada kita Nikmat iman dan nikmat islam Nikmat rohani dan jasmani Sehingga kita bisa beraktifitas di dunia ini Dengan penuh hidmat dan penuh Kenimatan kebarokahan Ini melainkan Hanyalah Satu diantara nikmat-nikmat Yang oleh Allah berikan kepada kita Yang patut dan wajib kita syukuri Oleh karenanya Pada kesempatan kali ini Kita Akan Membahas Mengenai seputar tauhid Yaitu mengenai Meyakini Bahwa Allah itu Maha mengatur Ikhwatu iman rahimakumullah Di dalam kitab Kaul Mufid Karya Sheikh Usaimin Di sana atau di kitab tersebut Dikatakan Wa amma iprodullahi bitadbir Dan adapun Mengesakan Allah Bahwa Allah itu Maha mengatur Bahwa An yak takidal insan Annahu la mudabbiro Ilallah Bahwasannya Yak takidak Ay yak takidal insan Manusia itu Harus Yak takid Yak takid itu Diartikan Meyakini Asal kata dari Yak takid itu Arti asalnya Ikatan Mengikat Oleh karenanya Keyakinan kepada Allah itu Itu adalah Mengikat Bagaikan sebuah ikatan Bagaikan sebuah tali Yang mengikat Oleh karenanya Ada istilah Akidatul Islam Akidah Islam Itu artinya Bahwa kita Seorang Muslim Harus merasa terikat Dengan aturan-aturan Islam Baru Dikatakan Akidahnya Bagus Akidah Islamnya Kalau merasa Kalau merasa Pada hati kita Terasa diikat Oleh aturan Islam Jika kita Dalam Beraktifitas Dari segi Mu'amalah Ekonomi Ketika kita Akan berbuat Kecurangan Maka hati kita Seolah-olah Terikat Bahwa aturan Islam Tidak boleh curang Dalam hal apapun Termasuk Dalam mu'amalah Ketika kita Berucap Maka Kalau akidah kita Mantap Yakin kepada Allah Yakin kepada Ajaran Islam Maka kita Ucapan kita Akan Teratur Seolah-olah Ada ikatan Tidak bisa Berbicara Sembarangan Dan bicara Itu secara Teratur Dan terkontrol Oleh Karnanya Di dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari Abu Hurairah Mengatakan Hadis ini Dari Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Adunnya Dunia itu Sijnul Mu'min Dunia itu Penjaranya Bagi kaum Mu'min Ini artinya Kaum Mu'min Yang ada Di dunia Ini Dalam kehidupan Sehari-harinya Tidak lepas Daripada Aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seolah-olah Hatinya itu Terikat Oleh Ajaran Islam Tapi Wajannatul Kafiri Dunia itu Surganya Bagi orang Orang yang Kapir Yahuwatu Iman Rahim Maka itulah Makna Dari sebuah Kata Akidah Arti asalnya Ikatan Atau Talib Nah dalam hal ini Mengesakkan Allah Meyakini Bahwa Allah itu Maha Mengatur Mengatur Seluruh Alam Yaitu An-ya' Takidal Insan Manusia Harus Memiliki Dasar Keyakinan Ikatan 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 Dalam Hatinya Bahwasanya La Mudabiro Tidak Ada Yang Mengatur Illallah Kecuali Allah Jadi Mudabirun Itu Artinya Yang Mengatur Tadbir Yaitu Diatur Makanya Dari Istilah Dabaro Yudabiru Tadbiro Arti Asalnya Menyusun Merancang Mengatur Maka Muncul Dari Kalimat Itu Tadabur Di Kita Sering Ada Ungkapan Tadabur Alam Itu Artinya Kita Mentapakuri Seluk Beluk Atau Kita Mentapakuri Alam Semesta Ini Dengan Mengamati Bagaimana Allah Mengatur Alam Semesta Jadi Harus Jadi Ilmu Jadi Bahan Tafakur Jadi Istilah Tadabur Alam Itu Semestinya Hakikatnya Kita Mentapakuri Memikirkan Bahwa Allah Itu Mengatur Sedemikian Rupa Alam Contohnya Ketika Kita Tadabur Alam Ke Sebuah Tempat Kebun Atau Hutan Atau Laut Kadangkala Kita Berpikir Ada Pohon Yang Tinggi Tapi Buahnya Kecil Tapi Ada Pohon Yang Rendah Tapi Buahnya Besar Inilah Bahwa Allah Sudah Mengatur Sedemikian Lupa Ada Sebuah Cerita Bahwa Dikatakan Ada Seorang Petani Yang Setelah Dia Menggarap Kebunnya Lalu Dia Beristirahat Beristirahat Dia Di bawah Naungan Pohon Loa Pohon Loa Itu Adalah Sebuah Pohon Yang Tinggi Dan Besar Tapi Buahnya Kecil Saat Itu Si Petani Berpikir Melihat Kesebuah Pohon Yang Pendek Tapi Buahnya Besar Yaitu Buah Nangka Pohon Nangka Seketika Itu Si Petani Berpikir Kenapa Pohon Loa Ini Tangkanya Kecil Sementara Pohon Nangka Buahnya Besar Dan Pendek Pendek Lalu Dia Berpikir Kenapa Allah Berbuat Seperti Ini Maka Tidak Lama Kemudian Jatuhlah Pohon Loa Itu Tepat Kepada Hidungnya Mengenai Hidungnya Kemudian Di saat Itu Pula Si Petani Itu Tersadar Karena Sakit Merasakan Hidungnya Kejatuhan Oleh Pohon Oleh Buah Loa Itu Ketika Itu Dia Sadar Dan Berpikir Seandainya Pohon Loa Itu Buahnya Besar Tentu Akan Lebih Sakit Lagi Dirasakan Kalau Jatuh Kepada Kita Kepada Manusia Oleh Karena Itu Allah Mengatur Sedemikian Rupa Bahwa Ada Kalanya Pohon Yang Tinggi Tidak Berbuah Pohon Yang Tinggi Berbuah Tapi Kecil Tapi Pohon Yang Rendah Buahnya Besar Mungkin Salah Satu Daripada Hikmahnya Seperti Itu Maka Dengan Demikian Untuk Tadabur Itu Tidak Mesti Ke Alam Saja Maka Tadabur Ada Di Lingkungan Kita Tadabur Ketika Kita Melihat Sesama Manusia Ada Kalanya Manusia Tinggi Badannya Besar Suaranya Begini Ada Orang Yang Pendek Kecil Suaranya Begitu Dan Ini Kalau Kita Tapakuri Pasti Berbeda Setiap Manusia Itulah Bahwa Kita Harus Yakin Segala Sesuatu Sudah Diatur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Itu Mudabbir Maha Pengatur Maka Kita Harus Meyakini Bahwa Tidak Ada Yang Mengatur Kecuali Hanyalah Allah Yang Mengatur Seluruh Alam Baik Langit Dan Dunia Baik Isinya Dan Kehidupannya Di Dalam Surat Yunus Ayat 31 Dan 32 Allah Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Di Dalam Ayat Ini Allah Berfirman Alhamdulillah Minas Syaitan Rajim Kul Katakanlah Wahai Muhammad Man Yerjuk Kukum Minas Samai Wal Ar Siapa Yang Memberi Rizki Kepada Kalian Minas Samai Wal Ar Dari Langit Dan Bumi Dari Untayan Kalimat Ini Menegaskan Bahwa Rizki Manusia Sudah Diatur Oleh Allah Oleh Karenanya Man Yerjuk Kukum Siapa Yang Memberi Rizki Kepada Kalian Minas Samai Wal Ar Yang Datangnya Dari Langit Dan Dari Bumi Yang Kedua Untayan Ayat Ini Memberi Paidah Bahwa Rizki Itu Dari Sekian Banyak Rizki Dari Sekian Rupa Rupa Jenis Macam Macam Rizki Tetap Ujungnya Asalnya Berasal Dari Dua Arah Langit Dan Bumi Coba Kita Perhatikan Barang Barang Yang Kita Lihat Yang Kita Pakai Sarana Sarana Yang Kita Pakai Semua Pasti Tumbuh Antara Dari Bumi Kayu Yang Begitu Indahnya Besi Yang Begitu Kuatnya Dan Direparasi Sebagai Mana Mungkin Sehingga Mewujudkan Sebuah Rumah Yang Bagus Mewujudkan Sebuah Benda Yang Bagus Dan Maha Itu Semuanya Berasal Dari Bumi Dan Rizki Itu Ada Arah Datangnya Dari Bumi Dan Ada Yang Datang Arah Dari Langit Yaitu Berupa Air Dan Lain Sebagainya Kemudian Allah Subhanallah Melanjutkan Dalam Ayat Ini Ammah Yamliku Sam'awal Absor Lalu Siapakah Yamliku Yang Kuasa Menciptakan Asam'awal Absor Pendengaran Wal Absor Dan Penglihatan Di dalam Terjemah Secara Simpelnya Yamliku Di sini Diartikan Berkuasa Kalau Kita Merujuk Kepada Dikembalikan Kepada Asalnya Kamus Bahasa Arab Yaitu Bisa Diartikan Memiliki Bisa Arti Berkuasa Bisa Arti Memiliki Malikun Berkuasa Raja Bisa Juga Memiliki Dalam Artian Siapa Yang Berkuasa Menciptakan Pendengaran Dan Penglihatan Siapa Yang Memiliki Hakikat Pendengaran Dan Penglihatan Oleh Karenanya Dalam Muntayan Ayat ini Menyadarkan Kita Bahwa Segala Sesuatu Fungsi Daripada Tubuh Kita Itu Adalah Hakikatnya Milik Allah Dan Suatu Saat Allah Akan Mengambilnya Kembali Karena Bukan Milik Kita Kita Hanya Sebatas Kepercayaan Hakikatnya Adalah Milik Allah Suatu Saat Akan Diambil Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Yuhatul Iman Rahimah Allah Ada Seorang Ulama Yang Ketika Waktu Kecil Di Masa Kecil Dia Mengalami Buta Tidak Bisa Melihat Tapi Setelah Menginjak Kepada Usia Dewasa Dan Di Akhir Ujung Usianya Dia Bisa Melihat Dan Dia Sangat Cemerlang Hapalan Hadisnya Talaran Hadisnya Yaitu Tiada Lain Yaitu Imam Al-Bukhari Ketika Ketika Di Masa Kecil Dia Mengalami Kebutaan Lalu Ketika Menginjak Dewasa Penglihatannya Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Dipungsikan Kembali Dan Ini Menyadarkan Kepada Kita Bahwa Sesuatu Pun Itu Allah Yang Memiliki Allah Pula Yang Mengendalikan Mengatur Semuanya Tapi Sebaliknya Ada Seorang Ulama Yang Muridnya Termasuk Murid Imam Al-Bukhari Ketika Di Usia Kecil Dan Usia Dewasa Bisa Melihat Tapi Ketika Di Penghujung Usianya Dia Tidak Bisa Melihat Siapa Dia Yaitu Imam At-Tirmidhi Beliau Di Dalam Biografinya Ada Ulama Yang Mengatakan Bahwa Imam At-Tirmidhi Itu Setiap Malam Tidak Lepas Daripada Melakukan Solat Malam Dan Dia Setiap Kali Seusai Solat Malam Selalu Berdoa Dan Menangis Menangis Dia khawatir Amal-amalnya Tidak akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bayangkan Orang yang Begitu Berjasa Kepada Agama Tapi Masih Merasa Bahwa Amalnya Itu Dia khawatir Tidak akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu Beliau sering Menangis Sering mengeluarkan Air mata Sehingga Di akhir Masa Usianya Beliau Mengalami Kebutaan Dan ini Semua adalah Sudah Diatur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dan Siapakah Yang mengeluarkan Yang hidup Dari Yang mati Dan Siapa Yang bisa Mengeluarkan Yang mati Dari Yang hidup Ini Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Di dalam Al-Baqarah Ada ayat Yang mengatakan Jadi Allah itu Berkuasa Menghidupkan Dari yang mati Mengadakan Dari yang tadinya Tidak ada Manusia Asalnya Tidak ada Tapi Bisa Menjadi ada Dan Tidak ada Contoh Sebelumnya Itulah Allah Maha Berkuasa Dan Maha Mengatur Kalau Manusia Mahluknya Tidak ada Yang bisa Sanggup Mengadakan Sesuatu Yang tidak Ada Kalau Boleh Kita Berpikir Sejenak Selain Daripada Allah itu Tidak ada Yang bisa Tidak ada Yang berkuasa Tidak ada Yang Mampu Mengadakan Sesuatu Yang tidak Ada Kalau kita Perhatikan Manusia Hanya Bisa Hanya Bisa Melanjutkan Mengadakan Sesuatu Yang tadinya Sudah Ada Contoh Ketika Di suatu Saat Belum Ada Makanan Contoh Banyak Makanan Yang baru Bala 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 Misalkan Gorengan Yang tadinya Tidak ada Jadi ada Tapi Hakikatnya Itu ada Sebelumnya Terbuat dari apa Bala Bala Itu terbuat Dari apa Dari tepung Tepung dari mana Dari singkong Itu tadinya Ada Tetap Jadi Selain daripada Allah Tidak ada Yang mampu Mengadakan Yang tadinya Semasa Tidak ada Maka oleh Karena itu Siapa yang Mampu Menghidupkan Mengeluarkan Yang hidup Dari yang mati Dan Mengeluarkan Yang mati Dari yang Hidup Dan Siapa yang Bisa Mampu Mengatur Segala Urusan Kehidupan Manusia Kehidupan Semua Mahluk Hanya Allah Yang mengatur Kadangkala Saya berpikir Ada Suatu Kumpulan Manusia Ada Suatu Kumpulan Manusia Memperbutkan Suatu Urusan Yang sama Misalkan Ada Lowongan Satu Jabatan Ada Lowongan Satu Jabatan Dan Jabatan Ini Siapa Hanya Orang Yang bisa Menuduki Jabatan Ini Dengan Syarat Syarat Apabila Dia Lulus Dalam Ujian Maka Satu Jabatan Ini Ada Kalanya Diperbutkan Oleh Seratus Orang Bersaing Semua Bersaing Menempuh Satu Jalur Syarat Yang Ditentukan Oleh Perusahaan Tersebut Ada Kalanya Kita Berpikir Seratus Orang Ini Berdoa Kepada Allah Yang Kepada Tuhan Yang Sama Yaitu Allah Dari Orang Nomor Satu Sampai Orang Nomor Seratus Itu Berdoanya Sama Ingin Kelulusan Ingin Jabatan Tersebut Padahal Jabatan Itu Hanya Satu Bayangkan Kalau Kita Manusia Yang Mengatur Itu Pasti Bingung Satu Kesempatan Diperebutkan Oleh Seratus Orang Dan Seratus Orang Ini Yaitu Mengharapkan Kepada Kita Mungkin Kita Selaku Manusia Tidak Akan Mampu Bisa Mengaturnya Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mampu Mengaturnya Bagaimana Allah Menampilkan Memperlihatkan Maha Adilnya Mengatur Itu Semua Sehingga Apapun Yang Terjadi Allah Pasti Memutuskan Sesuatu Yang Terbaik Itulah Allah Maha Pengatur Setiap Orang Hakikatnya Mengakui Atas Ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setiap Orang Hakikatnya Menerima Mengakui Atas Maha Mengaturnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karenanya Pasaya Kulun Allah Mereka Akan Mengatakan Akan Mengakui Bahwa Yang Memberi Rizki Kepada Kita Yang Datang Dari Allah Langit Dan Bumi Yang Berkuasa Menciptakan Penglihatan Dan Pendengaran Yang Berkuasa Menghidupkan Dari Yang Mati Mengeluarkan Dari Yang Mati Dan Menghidupkan Sesuatu Yang Hidup Dari Yang Mati Dan Mengeluarkan Yang Mati Dari Yang Hidup Kemudian Yang Berkuasa Mengatur Segala Urusan Kehidupan Manusia Pasti Mereka Mengakui Mengatakan Allahu Pasti Allah Pakul Maka Katakanlah Oleh Muhammad Apalah Tetakun Oleh Karena Itu Mengapa Kalian Tidak Bertakwa Kepada Allah Jadi Dengan Kalimat Mereka Akan Mengatakan Bahwa Allah Yang Mengatur Allah Tuhan Semua Seluruh Manusia Hakikatnya Manusia Mengakui Tapi Di Perjalanan Di Tengah Perjalanan Iblis Menggoda Kepada Hawa Napsu Manusia Adakal Nya Manusia Menolak Mengingkari Ketuhanan Allah Subhanahu Wata Sebagai Bukti Contoh Pir'aun Sajah Di Dalam Surat An-Nazi'at Ayat 24 Pir'aun Mengatakan Fakola Ana Rabbukum Al-A'la Pir'aun Mengatakan Bahwa Sayalah Tuhan Kalian Al-A'la Dengan Kalimat Ungkapan Anak Robukumul A'la Sayalah Tuhan Kalian Yang Paling Tinggi Hakikatnya Dia Mengetahui Bahwa Ada Tuhan Selain Dia Mengakui Ketuhanan Tapi Karena Dolongan Hawa Napsu Dia Sampai Menobatkan Mengakui Dirinya Bahwa Tuhan Yang Lebih Tinggi Hakikannya Dia Mengakui Bahwa Allah Itu Tuhan Kemudian Di dalam Surat Anamal Ayat 14 Mereka Mengingkarinya Mengingkari Atas Ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Wastaikon Nath An Pusuhum Padahal Hati-hati Kecil Mereka Itu Meyakini Kebenaran Atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Tuhan Sebagai Pengatur Tapi Mereka Jahadu Bihak Dulman Wa Uluwan Mereka Mengingkari Dengan Secara Dolim Dan Merasa Uluwan Lebih Tinggi Kemudian Di dalam Ayat 3-2 Surat Yunus Setelah Allah Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad Pernyataan Pernyataan Yang Tadi Kemudian Dipungkas Dengan Ungkapan Padalikum Allahu Maka Itulah Allah Yang Berkuasa Memberi Rizki Yang Berkuasa Menciptakan Pendengaran Dan Penglihatan Yang Berkuasa Menciptakan Yang Hidup Dan Yang Mematikan Dan Yang Hidup Dan Yang Berkuasa Mengatur Seluruh Urusan Padalikum Allah Maka Itulah Allah Rabbukum Al-Haqq Tuhan Kalian Yang Sebenarnya Maka Tidak Ada Setelah Kebenaran Itu Illa Ad-Dolal Kecuali Hanyalah Kesesatan Belaka Pa'an Natusra Pun Maka Bagaimana Kalian Bisa Berpaling Ayat Ini Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Kita Harus Yakin Harus Meyakini Mempunyai Akidah Bahwa Yang Mengatur Seluruh Alam Berikut Isinya Berikut Kehidupannya Yaitu Tiada Lain Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karnanya Apapun Yang Terjadi Kepada Kita Maka Selama Kita Setelah Berikhtiar Maka Kita Tawakal Kepadanya Karena Allah Yang Mengatur Segalanya Mudah-mudahan Ada Guna Dan Manfaatnya Khususnya Bagi Saya Menyampaikan Umumnya Bagi Ihwatu Iman Dimana Saya Yang Mendengarkan Dan Yang Menyaksikan Mudah-mudahan Kita Bisa Berjumpa Kembali Di Kesempatan Yang Mendatang Rabbana Atina Pidun Yasa Wafil Akhirat Yasa Wa Kina Dabanan Akulu Kau Lihada Wa Astagfirullah Hali Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukum